Intro Halo Sobat Brainly, kali ini kita akan mencoba menjawab soal mengenai kimia unsur Sebanyak 1 liter larutan CRCl3 dengan konsentrasi 1 molar di elektrolisis dengan arus 6A Waktu yang diperlukan untuk mengendapkan semua logam kromium diketahui ar52 dan 1 faradai sama dengan 96.500 kulom per mol Adalah A. 289.500 detik B. 96.500 detik C. 48.250 detik D. 32.167 detik E. 16.083 detik Untuk menjawab soal ini, langkah pertama kita akan tuliskan reaksi ionisasi dari larutan elektrolit di atas Yaitu CRCl3 menghasilkan CR3+, ditambah dengan 3Cl- Selanjutnya, kita akan tuliskan reaksi yang terjadi pada katode Yaitu, CR3+, dalam bentuk akuos, menangkap 3 buah elektron Sehingga menghasilkan CR dalam bentuk solid Langkah selanjutnya, untuk menentukan mol dari CR Pada soal diketahui bahwa larutan CRCl3 dengan molaritas 1 sebanyak 1 liter Maka kita bisa menghitung mol dari CRCl3 dengan menggunakan rumus ini Sehingga kita peroleh mol CRCl3 sama dengan M besar adalah molaritas Yaitu 1,0 Dikalikan dengan V adalah volumenya Yaitu 1 liter Maka kita peroleh Mol dari CRCl3 adalah 1 mol Sehingga kita bisa menghitung mol dari CR Dengan menggunakan perbandingan dari koefisien-koefisiennya Karena CRCl3 1 mol Maka CR3+, juga 1 mol Dan 3Cl- adalah 3 mol Lalu, di sini CR3+, adalah 1 mol Maka di sini juga sama 1 mol 3 elektron 3 mol Dan CR Karena koefisiennya 1 Maka CR adalah 1 mol Langkah selanjutnya, kita akan menghitung masa Atau W Dari CR Dari CR Dengan menggunakan rumus di atas Sehingga kita peroleh W sama dengan Mol dari CR Yaitu 1 mol 1 dikalikan dengan AR dari CR adalah 52 Maka kita peroleh Masa dari CR adalah 52 gram Langkah terakhir adalah Kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan Untuk mengandapkan seluruh logam kromium Pada proses elektrolisis pada soal Dengan menggunakan rumus T sama dengan W Dimana W adalah masa Dikalikan dengan 1F 1 Faraday Yaitu 96.500 kulom per mol Dibagi dengan E Dimana E adalah AR Dibagi dengan N Dimana N adalah Muatan dari Senyawa atau unsur Dikalikan dengan I Yaitu Arus yang digunakan Yaitu 6 Amper Kita substitusikan Nilai-nilai yang diketahui Sehingga diperoleh T Sama dengan W Atau masanya adalah 52 gram Dikalikan dengan 1 Faraday Yaitu 96.500 Dibagi dengan E Yaitu AR AR 52 Per Muatan dari CR Adalah 3 Dikalikan dengan Arus yang digunakan Adalah 6 Amper Maka Kita peroleh Hasilnya adalah 6 Dibagi 3 Kita peroleh 2 52 Dibagi 52 Kita peroleh 1 Dan hasil Akhirnya adalah 96.500 Dibagi dengan 2 Yaitu 48.250 detik Maka Jawaban yang paling tepat Untuk menjawab Soal ini Adalah Pilihan C Semoga Penjelasan dari saya Dapat membantu Teman-teman Untuk lebih memahami Mengenai Kimia unsur Semangat belajar Dan terus berkarya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax